Intro Kisah pasangan Rian Dono dan Yesi yang viral lantaran Batal menikah karena mahar tampaknya sebentar lagi berakhir bahagia Pasalnya setelah sama-sama sering muncul ke publik dan saling mengungkap aib Kini Rian Dono dan Yesi memutuskan untuk berdamai Bahkan baik Rian Dono atau Yesi mengucap janji untuk tidak akan datang ke podcast lagi Diketahui beberapa minggu ini publik dibuat penasaran dengan kisah Rian Dono dan Yesi Yang gagal menikah lantaran mahar sertifikat rumah Saat itu tinggal hitungan jam akan menikah Yesi pun membatalkan pernikahannya Lantaran menyebut Rian Dono tak memberikan mahar yang diminta Yesi sendiri meminta kepada Rian Dono mahar berupa sertifikat rumah Lantaran tak mau malu karena acara telah siap Rian Dono pun meminta wanita lain untuk menggantikan Yesi di pelaminan Tak hanya itu melalui podcast Uyakuya Yesi mengaku sempat hamil hingga keguburan anak Rian Dono Aib demi aib pun terungkap ke publik Hal itu membuat anggota TPR RI Dedy Mulyadi bereaksi Dedy Mulyadi mempertemukan Rian Dono dan Yesi baru-baru ini Beruntungnya setelah melakukan pembicaraan panjang Rian Dono dan Yesi akhirnya berpelukan tanda telah berdamai Dalam pertemuan yang diprakarsai Dedy Mulyadi tersebut Rian Dono dan Yesi sama-sama sepakat untuk tidak hadir lagi di podcast manapun Beruntungnya setelah melakukan pembicaraan pembicaraan